Hingga hari terakhir pendaftaran selasa tanggal 17 Oktober 2017 tercatat sejumlah 212 peserta yang mendaftar menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di KPU Kabupaten Pati. Imbang setiawan, anggota KPU Divisi SDM dan Parmas mengatakan tahapan selanjutnya setelah melakukan pendaftaran yakni pemeriksaan administrasi. Dikarenakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon anggota PPK, salah satunya tidak boleh menjabat 2 kali menjadi anggota PPK maupun PPS. Pendaftaran PPK, kita hari ini adalah hari terakhir pendaftaran PPK dan kita masih menunggu untuk calon anggota PPK bagi warga masyarakat Kabupaten Pati yang berminat dan memenuhi syarat untuk mengirimkan berkas pendaftaran. Berkas pendaftaran sudah kita sediakan di website kami, tinggal download dan tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing calon anggota itu. Jadi tinggal mengisi data dan tinggal mencorat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Terus sudah berapa yang masuk pendaftaran? Untuk pendaftar yang masuk sampai dengan jam 1 ini dan nanti akan ditutup sore hari nanti itu sudah 212 orang yang mendaftar ke Kabupaten Pati untuk calon anggota PPK dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Dari 21 kecamatan, kuatanya ada yang semua terpenuhnya? Ada beberapa yang memang sampai sekarang belum dan kita nanti masih menunggu sampai dengan pendaftaran ini ditutup, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dianuto Raji, Simbang Lema TV, melaporkan.